Hai teman-teman selamat datang di channel MGB Garden Di video kali ini kita akan membahas tentang bunga yang ada di samping saya ini Yang sedang mekar tapi memang tidak banyak yang mekar ya Sudah lewat musimnya Yaitu bunga marigold Khususnya yang jenis African marigold atau dikenal juga sebagai Cracker Jack marigold Seperti ini teman-teman Nah apa saja informasi tentang tanaman marigold ini Dan juga cara menanamnya dan pemanfaatannya Jangan kemana-mana ikutin terus videonya Nah teman-teman bunga African marigold ini adalah tanaman asli dari Amerika dan Meksiko Namun begitu sudah banyak ditanam di seluruh belahan dunia ya teman-teman Termasuk di Indonesia bunga African marigold ini sangat mudah ditanam dan sangat mudah ditemui Bunga African marigold sama seperti marigold pada umumnya Ini yang saya bawa adalah bunga French marigold atau tegetes spatula Kalau yang di belakang saya ini adalah tegetes erecta Nama ilmiahnya ya Mereka berdua ini sama tanaman annual atau tanaman semusim ya Jadi ketika dia sudah mencapai masa berbunganya seperti ini Nanti dia perlahan-lahan akan mati Nah seperti ini contohnya bunga French marigold saya udah mulai kering-kering begini Karena ini sudah saya tanam dari beberapa bulan yang lalu ya Kalau African marigold ini lebih tinggi ya Kalau teman-teman bisa lihat ini tingginya segini Nah kalau yang French marigold ini bisa ditanam di pot yang lebih kecil kayak gini Bunganya pun juga lebih kecil Kalau African marigold bunganya lebih besar Nah African marigold ini sudah banyak diteliti teman-teman Dan dia memiliki banyak sekali kandungan dan manfaat yang berguna bagi manusia Bunga dari African marigold ini termasuk bunga yang edible alias bisa dikonsumsi ya Nah untuk konsumsi bisa digunakan dalam teh teman-teman Bisa dikeringkan lalu diseduh Ada juga yang langsung menyeduh bunga yang segar seperti ini Diseduh dengan air panas lalu diminum Juga bisa digunakan untuk sprinkle pada salad Dan berbagai macam olahan lainnya Dan karena tadi mengandung karotin dan warnanya cukup intense Ini bisa digunakan sebagai pewarna alami Saya pernah membuat tas dengan dihiasi oleh kelopak bunga marigold Ecopounding bunga marigold Linknya nanti saya tulis di bawah Dan di India juga digunakan sebagai pewarna pada tekstil Dalam peternakan bunga marigold ini bisa digunakan sebagai bahan pakan tambahan Biar unggas-unggas itu kuning telurnya itu menjadi lebih cerah Juga dalam dunia perikanan Bahan pakan tambahan dari bunga marigold ini digunakan untuk mempertajam warna dari ikan-ikan hias Semacam ikan koi atau ikan emas gitu ya teman-teman Warnanya akan semakin cerah dan semakin tajam Bunga marigold mengandung lutein yang berfungsi sebagai antioksidan Jadi bisa mencegah radikal bebas dan mencegah penyakit cancer Juga meningkatkan imunitas tubuh Nah juga ada kandungan dari bunga marigold yang namanya tianil Yang berfungsi sebagai nematisida, fungisida dan juga insteksisida Saya juga pernah membuat video tentang bunga marigold Ada linknya nanti saya tulis di kolom deskripsi Dan juga saya pernah membuat video cara untuk membuat pesticida dari bunga marigold ya Nah selain lutein, marigold juga mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai anti-inflammasi dan juga anti-microbial Nah kemudian ada penelitian yang menunjukkan bahwa marigold ini mengandung senyawa yang bisa untuk mengusir nyamuk Ada penelitian yang menunjukkan bahwa larva nyamuk Aedes aegypti dan juga larva nyamuk chulex Nyamuk penyebab malaria itu bisa berkurang gitu ketika diberi ekstrak dari marigold Bahkan teman-teman di Madagaskar daun dari bunga marigold ini digunakan sebagai obat anti-malaria loh Tapi tentu saja cara penggunaannya untuk obat seperti apa Teman-teman harus mencari tahu dari sumber yang terpercaya ya dari herbalis atau dari dokter gitu Menanam marigold selain berfungsi sebagai tanaman hias dan juga bisa dikonsumsi Juga berguna untuk kebun kita sebagai tanaman refugi ya teman-teman Jadi bisa mengundang serangga-serangga baik untuk datang ke kebun kita Dan serangga tersebut bisa membantu untuk mengurangi hama ya Memakan hama yang ada di kebun kita Juga mengundang serangga-serangga polinator seperti lebah ini teman-teman Jadi lebah berguna untuk menyerbuki tanaman-tanaman kita khususnya sayuran buah seperti timun, tomat, capek gitu ya Dan semakin banyak bunga yang berhasil diserbuki semakin banyak bunga yang jadi buah Nah seperti apa cara untuk menanam marigold dan juga cara untuk merawatnya Ikuti video yang satu ini Saya menyemai tanggal 29 November ini menggunakan benih Mr. Fothergill's Cracker Jack atau African Marigold Pertama-tama siapkan media tanamnya yaitu tanah yang dicampur dengan kompos Lalu benihnya seperti ini langsung aja ditaburkan di permukaan dari tanahnya Setelah itu kita siram Jangan lupa ini wadahnya saya bolongin ya di bawahnya, di dasarnya selalu dilubangin untuk membuang kelebihan air Ini update-nya pada tanggal 3 Desember atau 4 hari setelahnya Sudah ada yang kecah benih itu muncul hijau-hijaunya itu teman-teman Seperti ini langsung kita kenakan sinar matahari pagi ya teman-teman Nah ini dilanjutkan dengan yang lainnya, benihnya satu persatu mulai tumbuh Seperti ini, penting banget untuk dikenakan sinar matahari pagi agar tidak kutilang atau etiolasi ya Etiolasi itu batangnya memanjang, kurus, dan rapuh Nah ini perkembangannya hari ke-8, makin banyak yang sudah mekar daun lembaganya Sudah terbuka daun lembaganya seperti ini Kita rawat aja Dan kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi atau sore gitu ya Sinar matahari yang tidak terlalu terik Sambil terus kita pantau kelembapan media tanamnya Jangan sampai kekeringan Lalu ini sudah muncul daun sejatinya Kita rawat seperti biasa Lalu kita pindah tanamkan Ketika daun sejatinya sudah agak besar begini ya Atau ketika daun sejatinya 4 helai Ini 2 helai pun juga tidak apa-apa Tapi dia sudah sehat begini Ini media tanamnya saya menggunakan Masih sama tanah yang dicampur dengan kompos ya teman-teman Nah ini saya menggunakan pot botol bekas Dan bawahnya selalu dilubangi ya kalau pot Biar nggak busuk Nah kita tanam satu persatu Seperti ini Ini saya tanamnya satu pot Saya beri 2 tanaman Tinggal dibuat lubang Dimasukkan lalu dipadatkan Nah semakin sedikit akar yang terluka teman-teman Semakin bagus ya agar tanamannya tidak stres Setelah kita tanam tentu saja kita siram Dan letakkan di tempat yang terduh dulu Ini saya letakkan di bawah pohon Dan ini hari ke-20 saya siram dengan menggunakan air daman kulit bawang Untuk merangsang pertumbuhan akar Dan hari ke-26 saya beri pupuk organik cair yang dibuat sendiri Nanti cara membuat pupuknya saya tulis di kolom deskripsi ya Perbandingannya satu bagian pupuk dengan 15 bagian air Ini udah mulai saya taruh di tempat yang terkena sinar matahari penuh Dan ini hari ke-33 atau udah satu bulan ya Saya tambahin media tanamnya Kemudian juga diberi pupuk organik cair Saya memberinya itu seminggu sekali ya teman-teman pupuk organik cairnya Tapi tidak semuanya bisa saya rekam Ini hari ke-38 Kalau kita lihat Daunnya mulai banyak ya daun sejatinya Seperti ini Tumbuh dengan baik Memang mirip dengan kenikir Tapi tidak sama Karena daunnya itu Kalau kenikir tidak bergerigi Kalau ini ujungnya bergerigi daun marigold itu Ini hari ke-67 Tumbuh dengan baik Mulai bercabang teman-teman Ini atau sekitar 2 bulan ya Kemudian kalau kita lihat Sudah ada bakal bunganya Seperti itu beberapa Bagus sekali Kita rawat seperti biasa Tiap hari disiram ya Apalagi kalau cuacanya panas Jangan sampai kekeringan Jangan sampai layu Kemudian ini update-nya hari ke-78 Makin banyak Mengeluarkan kunci-kunci bunganya Teman-teman Seperti ini Ini yang pertama tadi Udah mulai besar Ini memang jenis bunga marigold yang besar ya Bukan yang kecil Jenis geekerjack itu Memang bunganya lebih besar Daripada yang french marigold Nah lalu kita siram lagi Dengan menggunakan pupuk organik cair Cara rawatnya sebenarnya Sama aja teman-teman Dengan cara merawat bunga marigold Pada umumnya Juga saya beri pupuk kalium ini Untuk merangsang produksi bunga Dan juga membuat tanaman kuat ya Nah ini pada hari ke-79 Saya rasa Sudah terlalu tinggi tanamannya Dan potnya kekecilan Dan ini kebetulan pot bekas tomat Sudah ada Tomatnya udah mati Udah selesai masak hidupnya Lalu saya pindahkan seperti ini teman-teman Ke pot yang lebih besar Ini hari ke-80 Dan ini ke-83 Mulai mekar ya teman-teman Jadi ini sekitar hampir Tiga bulan ya Nah cantik sekali Ada yang kuning Ada juga yang orange Ini sebenarnya Kalau teman-teman punya lahan Bisa ditanam-ditanam Ini dia udah mekar banget Dan juga ada yang single petal Ada yang double petal kayak gini Kelopaknya banyak Ada yang kelopaknya tunggal Seperti ini Sama-sama cantik Sama-sama wangi Dan ini hari ke-110 Dia mulai layu ya Yang pertama kali tadi Jadi mekarnya bunga merigold ini Sekitar 4 minggu Lumayan ya Dari dia mekar Hingga dia sampai menghasilkan Benih itu sekitar 1 bulan Bisa dipanen Begitu Nah kalau di Melbourne sendiri teman-teman Bunga merigold ini Cocoknya ditanam di musim semi Dan dia akan berkembang dengan baik Ketika musim panas ya Ketika summer Nah ini saya tanamnya summer Kemudian sekarang sudah masuk ke autumn Atau musim gugur Jadi udah mulai dingin Dan kalau teman-teman lihat Ini udah banyak yang mulai mengering ya Bunga merigoldnya Nah untuk merangsang agar produksi bunganya itu banyak Bunga merigold seperti ini Hendaknya dipotong bunga yang udah mati Namanya deadheading Memotong bunga-bunga yang sudah tidak produktif Yang udah mati gini Nanti akan banyak tumbuh bunga-bunga kecil Yang ada di batang-batangnya Gitu teman-teman Dan ini bisa kita kumpulkan Untuk dijadikan benih Ditanam di musim selanjutnya Maka kita akan punya stok tanaman bunga merigold Terus menerus Menarik bukan? Itu dia teman-teman Tentang bunga merigold Lebih spesifnya tentang Cracker Jack Merigold Semoga video ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye